Hai semua, pasti kalian sudah pernah mendengar tentang satu negara ini, Korea Selatan. Secara astronomis, Korea Selatan terletak pada 33 derajat lintang utara, 43 derajat lintang utara, 124 derajat hujit timur, dan 131 derajat hujit timur. Secara geografis, kongsel ditandai dengan batas segera tersebut. Di bagian utara, ada Republik Rakyat Cina, di bagian selatan, Laut Cina Timur, di bagian barat, Laut Gunung, dan di bagian timur ada Laut Jepang. Secara geografis, kongsel memiliki bentuk topografi yang cukup kasar dengan adanya rangka di gunungan, jaratan sempit, dan kongsel juga beriklim subtropis. Budaya-budaya dari Korea Selatan, seperti ideograma, hip-hop, dan juga gaya berpakaian, sampai makanan khas, seperti kimchi, dan odenk, dan kosmetik, sedang menjadi tren dalam banyak negara. Budaya dari syorang Korea, seperti pakaian hanbok, juga sangat menjadi tren di berbagai negara. Budaya-budaya ini telah membuat turis ingin berwisata ke Korea Selatan. Populasi di Korea Selatan telah mencapai 52 juta pada tahun 2021. Perihal kesehatan, Koresal adalah negara dengan kualitas perawatan kesehatan yang salah satu yang terbaik di dunia. Investor untuk kesehatan di Korea Selatan yang modern dan kuat memungkinkan Koresal menghadapi krisis kesehatan yang besar, dan juga memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia bagi masyarakat, pedesaan, dan juga masyarakat yang kesehatan. Koresal adalah negara yang sangat memungkinkan pendidikan. Para pelajar di Korea Selatan menghabiskan selama 16 jam sehari untuk belajar. Persaingan akademis di sana juga sangat kentang. Menurut beberapa survey board, Koresal menempati peringkat pertama dalam mapel matematika. Setelah menonton video singkat ini, tidak heran bukan bahwa Koresal adalah salah satu negara maju di dunia Asia. Sekian dari saya, terima kasih. Bye!